Pemirsa Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa kasus memberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPDP Bank Senturi Budi Mulya. Namun pengacara Budi Mulya, Luhut Pangaribuan menilai persidangan tidak objektif dan tidak terbuka. Ketua Majelis Hakim, Afiantara menolak eksepsi terdakwa karena surat dakwaan sudah dianggap jelas sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP. Sementara Luhut Pangaribuan berpendapat jaksa seharusnya memaparkan laporan BPK yang menjadi dasar dakwaan terhadap Budi Mulya. Luhut juga menyatakan akan mengajukan banding setelah pembacaan Pledoy nanti. Antara lain soal laporan itu juga ada hubungannya yang seperti itu. Karena ini kan sidang yang terbuka untuk umum, mestinya semua informasi, semua keterangan harus diungkapkan dong, baru nanti dicek. Kebenaran materialnya di mana. Jadi jangan dicicil-cicil. Saya kira bisa menilailah sekarang. Itu nanti saja waktu sebelum memberikan keterangan. Dan menurut hemat saya itu tidak tepat. Jadi tidak peradilan yang terbuka, objektif dan efisien. Sementara dari dalam laporannya itu sebut apa sebutnya? Nah kan dibilang.